Halo berjumpa lagi di Dunia Novel, kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor, selamat menyaksikan. Bab 681 Orang asli yang berwarna-warni adalah pemurni prasasti tingkat ke-7, dan setidaknya 6 lampu spiritual telah dinyalakan untuk setiap tingkat seberapa besar api spiritualnya. Meskipun Luming menyalakan 10 lampu spiritual di setiap tingkat, dia hanya seorang penyuling prasasti tingkat ke-3 sebelumnya yang terlalu jauh dari tingkat ke-7. Misalnya, ada perbedaan 108.000 mil antara seorang seniman bela diri di alam master bela diri agung dan seorang seniman bela diri di alam embryo roh, saya tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Oleh karena itu, api spiritual dari orang sungguhan yang berwarna-warni masih membuat api spiritual Luming terus meningkat pesat. Selain itu, ini berisi penggalan pengalaman orang nyata yang penuh warna, Luming memiliki lebih banyak pengalaman di bidang alkimia dan cara pembentukan prasasti. Hei, lihat, ada istana lain di depan. Xian Yanqing tiba-tiba menunjuk ke depan, sedikit terkejut. Luming menoleh, dan benar saja, ada gunung di depannya, dan ada sebuah istana di salah satu puncaknya. Mungkinkah ada lebih dari satu istana tempat Tawis Kicai berlatih, dan semua hartanya tersembunyi di istana di depan? Mata Luming berbinar. Jelas, Xian Yanqing juga menebak ini. Bunuh, bunuh, ambil semua harta karun. Teriak dan dan. Desir. Desir. Luming berubah menjadi dua lampu pelangi dan terbang menuju sisi itu. Tapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka berhenti. Di depan, ada dua sinar cahaya, satu di depan dan satu di belakang, berderap menuju sisi ini. Di depan, ada cahaya pedang emas. Dalam cahaya pedang, ada seorang pemuda berusia 20-an, sangat tampan, memancarkan aura yang kuat. Jelas, pemuda ini dikejar oleh seberkas cahaya dari belakang. Sinar cahaya di belakangnya adalah seorang lelaki tua. Roh pedang dingin. Luming dan Xian Yanqing terkejut saat melihat lelaki tua itu di belakang. Orang yang mengejarnya ternyata adalah roh pedang dingin, tapi bukankah roh pisau dingin itu terperangkap dalam formasi besar di alun-alun sebelumnya. Dia keluar dari masalah dan muncul di sini. Namun, menilai dari aura roh pedang dingin, itu seharusnya terluka parah, jauh dari sekuat di masa jayanya, paling banyak setara dengan linghai tingkat kedua. Nak, serahkan harta itu, dan selamatkan kematianmu, teriak roh pedang dingin. Tapi pemuda itu tidak mempedulikannya, dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi, terbang melewati Luming dan yang lainnya. Hah! Roh pedang dingin mengejarnya, melirik Luming, membeku sesaat, dan kemudian berteriak, binatang kecil, ini kamu, sial! Setelah berteriak dengan marah, roh pisau dingin berhenti dan berhenti mengejar pemuda itu, dan bergegas menuju Luming dan Xian Yanqing. Dari sini terlihat betapa dia membenci Luming, dan dia langsung meninggalkan pemuda itu. Wajah Luming serius, dan pistol naga tak terbatas muncul di tangannya. Medan kekuatan sihir surgawi Xian Yanqing mengulurkan tangannya dan menekannya, dan medan kekuatan sihir langit yang besar menyelimuti roh pedang yang dingin itu. Tapi roh pisau dingin memang kuat. Meskipun dia terluka, energi nyata di tubuhnya masih sangat kuat. Energi nyata meledak, menerobos medan kekuatan sihir surgawi, dan membunuh Luming dan dua lainnya. Hancurkan dan potong! Xian Yanqing berteriak lagi. Kekuatan penghancuran dan pemotongan meledak dari medan kekuatan sihir surgawi, serangkaian kekuatan pemotongan yang menakutkan, seolah-olah itu bisa memotong ruang terbuka. Roh pedang dingin berteriak dengan marah, seluruh tubuhnya ditutupi dengan es putih, seperti satu set baju besi es, menutupi dirinya, sosoknya terus maju ke depan. Bunuh! Luming bergegas ke medan kekuatan sihir surgawi memegang senjata naga tak terbatas, dan cahaya senjata itu menembus tenggorokan roh pedang dingin. Luming tidak dibatasi sama sekali di Heavenly Demon Force Field, sama seperti dia berada di luar. Medan gaya sihir sepenuhnya dikendalikan oleh Xian Yanqing. Kapan? Roh pisau dingin menebas dan memblokir tombak Luming tubuh Luming bergetar dan dia mundur. Ranah roh pisau dingin terlalu tinggi, bahkan jika terluka, kekuatan tempurnya masih menakutkan. Binatang kecil, mati, kamu akan mati hari ini. Di mata roh pisau dingin, niat membunuh begitu kuat sehingga tidak bisa dihilangkan. Tiga hari yang lalu, dia dan monster tua Hongqi terjebak dalam formasi besar itu. Mereka terjebak selama setengah hari dan hampir mati di dalamnya. Untungnya, orang lain juga berjalan ke sana, dan mereka dapat melarikan diri hanya ketika orang lain membantu menghancurkan fondasi formasi. Meski lolos, ia juga terluka parah, hingga kini masih jauh dari pemulihan. Kebenciannya pada Luming dan mereka berdua bisa dibayangkan. Ledakan Ledakan Garis keturunan Jiulong dan garis keturunan kedua meletus pada saat yang sama, dan kekuatan tempur Luming meningkat pesat. Raja tingkat sembilan, dua garis keturunan sama-sama raja tingkat sembilan, roh pedang dingin itu berteriak tak percaya, hampir ketakutan setengah mati. Ketika garis keturunan meletus, tidak dapat dihindari bahwa tingkat garis keturunan akan terungkap. Kedua garis keturunan tersebut adalah raja tingkat sembilan, yang tidak terbayangkan. Bunuh Teriak Luming Setelah darahnya pecah, kekuatan tempurnya meningkat, dan dia membunuh roh pedang dingin itu lagi. Roh pedang dingin ingin membunuhnya, jadi mengapa dia tidak ingin membunuh roh pisau dingin? Kalau tidak, akan sangat tidak nyaman untuk dilewatkan oleh monster tua yang begitu hina, siapa tahu pihak lain akan berada di belakang layar. Kematian Anak ini terlalu menakutkan, dia harus mati. Roh pedang yang dingin bahkan lebih pasti untuk membunuh Luming, dengan pedang yang bersinar bebas, bertarung dengan Luming. Namun, dia sangat terpengaruh oleh medan kekuatan sihir surgawi. Untuk sementara, tidak mudah mengalahkan Luming. Aku menghancurkannya. Dandan menarik kembali ke dalam cangkang kura-kura, dan tiba-tiba melemparkannya ke wajah roh pisau dingin itu. Namun, para prajurit di alam laut roh, yang memahami konsepsi artistik tingkat kedua, sudah dapat mengendalikan atribut langit dan bumi, membentuk baju perang, menutupi seluruh tubuh, menyerbu. Tetapi hanya mengenai baju besi es yang menutupi wajah roh pisau dingin. Nest, aku belum cukup pulih. Kalau tidak aku bisa menghancurkan lapisan es orang tua itu? Dandan terbang kembali ke bahu Luming, bergumam, mencari kesempatan untuk menyelinap menyerang lagi. Memanggil. Pada saat ini, cahaya pedang emas terbang ke sisi ini. Tanpa diduga, pemuda berjubah emas sebelumnya, dia benar-benar kembali ke sini. Sebelum orang itu tiba, energi pedang emas sangat tajam, memotong kekosongan, dan menebas ke arah roh pedang dingin. Nak, ayo mati bersama. Roh pisau dingin itu berteriak dengan marah, dan mengayunkan pisaunya untuk memblokir cahaya pedang. Desir. Pria muda berjubah emas muncul di udara, meliriknya, dan akhirnya mendarat di Luming, berkata, Sura. Raja Hades? Kata Luming. Dari aura tubuh ini, dia mengenali bahwa pihak lain adalah Raja Hades. Dan pihak lain jelas mengenalinya. Bagaimana kalau bekerja sama? Bunuh orang tua ini? Kata Yan Wang. Bab 682 melarikan diri ke Void. Segera, cahaya senjata, cahaya pedang, dan cahaya pedang muncul kembali, dan mereka berbenturan dengan keras lagi. Memanggil. Memanggil. Serangkaian ki pedang, ki pisau ditembakkan ke segala arah, dan mata telanjang dapat dengan jelas melihat ruang di dekatnya, dengan jejak muncul. Roh pedang dingin terluka dan ditekan oleh medan gaya sihir. Sementara Luming dan Hades bisa bermain maksimal. Untuk sementara, pertarungan antara keempatnya sangat sengit. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan diperjuangkan. Gemuruh. Pada saat ini, dunia tiba-tiba berguncang, dan mereka berempat bisa merasakan pulau berwarna-warni itu bergetar hebat di udara, dan guncangan itu menjadi semakin dahsyat. Tidak, pulau berwarna-warni akan melarikan diri ke dalam kehampaan lagi. Pergi, teriak seorang prajurit di kejauhan. Bagaimana cara pergi? Terbang ke langit. Pulau berwarna-warni ditutupi oleh formasi prasasti besar. Selama kamu terbang tinggi ke langit dan menerobos formasi prasasti besar, kamu bisa pergi. Cepatlah. Desir. Desir. Terlihat dari antara barisan pegunungan, lampu pelangi muncul dan terbang menuju langit dengan kecepatan tinggi. Luming dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Tapi semua orang dalam keadaan cemas, dan tidak ada yang berhenti, jika satu pihak berhenti dan pihak lain menyerang dengan keras, pasti akan dirugikan. Namun, mereka berempat juga bergegas menuju langit dengan sadar, terbang ke langit sambil bertarung. Terbang ke ketinggian puluhan ribu meter, Anda dapat melihat bahwa memang ada tirai cahaya di atas kepala yang menutupi pulau berwarna-warni di kejauhan, ada lampu pelangi terus-menerus yang meledak di tirai cahaya, lalu menembus tirai cahaya, dan sosok itu menghilang. Ledakan. Mereka berempat bertarung bersama, dan ketika pertempuran mencapai tepi tirai cahaya, tirai cahaya itu secara alami tertembus, dan mereka berempat bergegas keluar satu demi satu. Ketika Lumming muncul di luar, dia menemukan bahwa dia melayang di udara tidak jauh dari sana. Sebagian dari pulau berwarna-warni telah melarikan diri ke dalam kehampaan, dan sisanya juga akan terus memasuki kehampaan dan akan segera menghilang. Di sekitar pulau warna-warni, ada sosok yang terus-menerus muncul, itu adalah orang yang keluar dari pulau warna-warni. Kapan? Tidak jauh dari sana, cahaya keemasan menyilaukan melintas. Roh pedang dingin dan hades relatif dekat satu sama lain, dan mereka memimpin dalam menyerang, ingin membunuh yang pertama, lalu berurusan dengan Lumming dan Xian Yan King. Bagaimana mungkin Lumming membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Sembilan naga mengambil langkah di langit, melangkah keluar, berubah menjadi aliran cahaya, dan muncul di balik roh pedang dingin dalam sekejap, dengan tombak panjang, langsung menyapa hawa dingin. Roh pedang. Sialan. Hades waspada terhadapnya. Dia menyerang tiba-tiba dan tidak melukai Hades secara serius, tetapi kecepatan dan reaksi Lumming sangat cepat. Dia segera tiba, membuatnya ingin meledak dalam satu gerakan dan melukai Hades dengan parah. Ledakan. Saat berikutnya, tekanan besar jatuh pada roh pedang yang dingin, dan Xian Yan King mengikuti dari dekat. Ini membuat roh pisau dingin merasa tertekan dan ingin muntah darah. Di antara ketiganya, Xian Yan King adalah orang yang paling sakit kepala, medan kekuatan sihir surgawi menekannya, menghancurkan dan memotongnya dan menyerangnya, membuatnya begitu kuat sehingga dia tidak dapat melakukannya bahkan jika dia ingin meledak. Lumming dan Hades bertanggung jawab atas serangan itu. Dari ketiganya, jika salah satu dari mereka menghadapinya sendirian, roh pedang dingin yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan dan membunuhnya, tetapi jika ketiganya bergabung, akan terlalu sulit untuk dihadapi. Daerah ini mendidih dan pertempurannya sangat sengit. Orang-orang di dekatnya terkejut. Itu roh pedang dingin? Siapa ketiganya? Bisakah mereka melawan roh pedang dingin? Benar-benar bisa melawan perang roh pedang dingin? Surah, Hades, dan Yasha, itu benar. Mereka bertiga, dengan gerakan yang persis sama, dan mereka bertiga benar-benar bergabung untuk melawan roh pisau dingin. Apa yang terjadi? Di pulau warna-warni, ada adalah kontradiksi. Lingkungan, kebanyakan dari mereka adalah raja puncak, dan ada beberapa orang kuat di alam laut spiritual. Menonton adegan ini pada saat ini, mereka terkejut. Roh pedang dingin adalah eksistensi yang kuat di puncak laut spiritual tingkat ketiga. Mereka dapat melihat bahwa roh pisau dingin memiliki nafas yang lemah dan harus terluka, tetapi ini cukup menakjubkan. Banyak orang berdiri jauh di udara, menonton. Gemuruh. Pulau berwarna-warni, yang terus tengdalam ke dalam kehampaan, akan segera menghilang. Pergerakan pulau berwarna-warni mengguncang pulau pasir. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah ini, menyaksikan dengan kaget bahwa pulau berwarna-warni akan menghilang. Fengchuan, datang dan bantu aku, dan bunuh ketiga bajingan kecil ini. Roh pedang dingin itu berteriak, dia memanggil orang kuat di tingkat pertama Linghai, dan dia sedang menonton di dekatnya. Fengchuan ini adalah seorang kenalan lama dengan roh pedang dingin, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa mereka memiliki persahabatan yang mendalam. Pada saat ini, ekspresi Fengchuan berubah untuk sementara waktu. Lu Ming, Xian Yanqing, Yan Wang, ketiganya terlalu kuat. Bahkan jika dia bergerak, dia mungkin tidak dapat membunuh dalam satu pukulan. Jika lawan melakukan serangan balik, dia mungkin jatuh di sini. Apalagi lawannya masih sangat muda, dan potensinya terlalu luar biasa, jika dia tidak membunuh mereka semua, dia akan bersembunyi dan tidak berani muncul saat lawan menerobos lautan spiritual. Jadi, dia ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan. Fengchuan, kenapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu ingin mati? Roh pisau dingin itu mengancam. Ekspresi Fengchuan berubah jelek lagi. Membunuh. Xian Yanqing berteriak pelan, dan menekan lengannya lagi. Sebuah lengan yang indah keluar, lengannya besar, telapak tangannya sendiri selebar 10 meter, dan itu menekan ke arah roh pedang yang dingin. Ini adalah keterampilan bela diri garis keturunan Xian Yanqing. Pukulan ekstrim. Cahaya emas merobek. Lu Ming dan Yan Wang juga melepaskan pukulan terkuat. Mereka ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, semakin berlarut-larut, semakin buruk bagi mereka roh pedang dingin mengenal banyak orang, tetapi mereka adalah orang luar, jadi mereka tidak mengenal siapapun. Mereka bertiga semua menggunakan jurus pamungkas terkuat, dan wajah roh pisau dingin berubah dengan liar, dan semua kekuatan pecah untuk bertahan. Menabrak. Kekuatan mereka bertiga jatuh pada tubuh roh pedang dingin bersama-sama. Cahaya pedang dari roh pisau dingin dikalahkan, dan baju besi es yang menutupi tubuhnya benar-benar utuh. Roh pisau dingin menjerit, dan tubuhnya jauh dia terbang keluar, muntah darah. Bunuh. Lu Ming bertiga dengan panik bergegas menuju roh pedang yang dingin. Badai pedang dingin. Jejak darah abnormal melintas di wajah roh pedang dingin, dan dia menebas ratusan pisau dalam sekejap, dan menebas Lu Ming dan yang lainnya. Hancurkan. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengalahkan badai pedang dingin dari roh pedang dingin dengan satu pukulan, dan membunuh roh pedang dingin itu. Wajah roh pisau dingin menjadi pucat. Dia benar-benar dirugikan, jika ini terus berlanjut, dia akan berada dalam bahaya. Di sini, energi pedang merah melintasi kehampaan dan menebas ke arah Lu Ming. Bab 683 Identitas Raja Hades. Monster tua merah dan merah itu sama dengan roh pedang dingin. Dia juga terluka dalam formasi besar sebelumnya, tetapi tingkat keparahan cederanya tidak diketahui. Tapi hari ini, mustahil untuk membunuh roh pedang dingin. Roh pedang dingin dan monster tua merah dan merah memaksa ketiga Lu Ming pergi. Di sekeliling, semua orang memperhatikan dengan seksama, dan mereka sangat penasaran, apakah ketiga jenius yang mekar penuh akan mati di tangan dua monster tua itu. Bersenandung. Pada saat ini, sebuah pagoda emas muncul di tubuh Raja Hades. Di atas pagoda emas itu terdapat cahaya keemasan yang terang, yang lebih menyilaukan dari matahari. Garis-garis cahaya keemasan itu seperti garis-garis energi pedang yang sangat tajam. Pagoda pedang cahaya emas. Roh pedang dingin dan monster tua Hong Chi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika mereka melihat pagoda emas ini. Itu menara pedang cahaya emas. Orang-orang di sekitarnya juga berseru, tampak terkejut. Apakah kamu anggota sekte pedang emas? Kata monster tua Hong Chi dengan suara terkonsentrasi dengan ekspresi serius di wajahnya. Di sebelah barat laut bintang kekacauan, domain besar yang dekat dengan laut bintang terekspos disebut domain cahaya emas. Domain cahaya emas sangat terkenal di Eastern Wasteland. Ini bukan domain kecil, tapi domain besar, dan kekuatannya sangat menakutkan. Sekte nomor satu di domain cahaya emas adalah sekte pedang emas. Meskipun Jingguang Yu juga berada di bawah kendali istana di Tian Shen, dan Jin Jianzong juga merupakan kekuatan tambahan dari istana di Tian Shen, tetapi di Jingguang Yu, Jin Jianzong memiliki suara yang sangat besar, hampir sama dengan istana cabang istana di Tian Shen di Jingguang Yu, kekuatannya kuat. Adapun pagoda pedang cahaya emas, hanya kesombongan sejati dari sekte pedang emas yang dapat memilikinya, itu sangat terkenal, dan wajar untuk mendengarnya karena singhai dekat dengan domain cahaya emas. Namaku Jianfei Liu. Yan Wang perlahan mengumumkan namanya. Apa? Kamu adalah Jianfei Liu, jenius tak tertandingi dari sekte pedang emas yang menempati peringkat ke-788 dalam daftar seribu bakat kehancuran timur. Begitu kata-kata Yan Wang jatuh, wajah monster tua merah dan merah dan pedang dingin roh berubah dengan liar. Dan di sekeliling, ada ledakan seruan. Raja neraka adalah Jianfei Liu yang menempati urutan ke-788 dalam daftar seribu bakat Donghuang yang mengejutkan banyak orang. Lu Ming dan Xian Yanqing juga menggerakkan mata mereka. Jianfei Liu, tentu saja mereka pernah mendengarnya, dan itu tercatat di daftar Donghuang Qianjiao. Peringkat 788 memang jauh lebih baik dari Li Xiaoyun. Pedang dingin hantu tua, mari kita lupakan masalah hari ini menurutku. Monster tua Hongqi berkata kepada roh pedang dingin setelah wajahnya berubah beberapa saat. Dia tidak takut pada Jianfei Liu, tetapi Jin Jianzong di belakang Jianfei Liu. Apa yang kamu takutkan? Bunuh mereka hari ini, lalu temukan pulau kecil untuk disembunyikan. Bisakah sekte pedang emas menemukan kita? Roh pisau dingin menunjukkan tatapan ganas di matanya, dan berkata, selain itu, anak laki-laki ini memiliki harta yang berat pada mereka. Kami mengerti, keduanya akan berbagi sama rata, monster tua Hongqi, jangan terlalu berani. Mata roh pedang dingin itu dingin. Lu Ming dan Xian Yanqing memasuki aula. Mereka masuk dan melihatnya dari belakang. Bagian dalamnya kosong, bahkan naganya pun hilang. Dia berspekulasi bahwa Lu Ming dan Xian Yanqing pasti mendapatkan harta karun di dalamnya. Terlebih lagi, kebenciannya pada Lu Ming sangat kuat, dan dia tidak akan berdamai jika dia tidak membunuh Lu Ming. Adapun Jianfei Liu, dia mendapatkan harta karun dari istana lain, jadi dia tidak ingin membiarkan mereka bertiga pergi begitu saja. Wajah monster tua merah dan merah itu juga berubah, dan dia juga sangat bersemangat dengan harta karun yang bisa dihargai oleh roh pedang dingin. Bos Ice, jika Anda ingin membunuh kami, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Anda berpikir bahwa saya tidak akan membawa barang-barang penyelamat hidup dengan saya ketika saya keluar untuk menjelajah. Dari sudut pandang lain, jika saya mencoba yang terbaik untuk kendalikan menara pedang emas, kamu yakin aku bisa menghentikannya langsung? Saya yakin masih mungkin untuk membunuh salah satu dari Anda. Siapa di antara Anda yang akan mati? Jianfei Liu mencibir, melihat roh es dan monster tua merah dan merah. Wajah roh es dan monster tua merah dan merah jelek untuk sementara waktu, dan mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Jianfei Liu benar. Bangga pria seperti Jianfei Liu, apakah tidak akan ada hal yang menyelamatkan nyawanya? Selain itu, menara pedang emas juga merupakan harta karun yang terkenal. Dengan basis kultivasi Jianfei Liu, sulit untuk dikendalikan, tetapi jika dia dipaksa mati, salah satunya mereka mungkin terbunuh, kakak Jian, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka? Saya juga memiliki sesuatu pada saya, jika saya menggunakannya dengan putus asa, itu cukup untuk membunuh salah satu dari mereka. Lu Ming berkata dengan dingin. Ini membuat wajah roh es dan monster merah berubah lagi, dan mereka mau tidak mau mundur untuk sementara waktu. Mereka harus percaya bahwa apa yang dikatakan Lu Ming itu benar. Lu Ming memang begitu muda dan kuat. Kekuatannya tidak lebih buruk dari Jianfei Liu, dan dia pasti dilahirkan dalam kekuatan yang kuat. Sangat mungkin memakai harta untuk melindunginya. Terlebih lagi, ada Xianyan King. Mereka mulai ragu. Ini dia manfaat dari kekuatan yang kuat. Mereka tidak sebanding dengan pembudidaya biasa seperti mereka. Lu Ming menatap dingin pada roh pedang dingin dan monster merah. Apa yang dia katakan barusan setengah benar dan setengah salah. Dia memang memiliki gerakan pembunuh, dan itu adalah Lei Ding, tetapi jika setelah menggunakan Lei Ding, dia bisa dibantai oleh orang lain. Dalam keadaan seperti itu, Lu Ming sama sekali tidak berencana menggunakan Lei Ding. Dia mengatakan itu hanya untuk menakuti roh pedang dingin dan monster tua Hong Chi. Menurutku, hari ini mari kita lupakan saja. Setelah merenung sejenak, monster tua Hong Chi berbicara. Jelas, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Roh pedang dingin memiliki wajah jelek dan sangat tidak rela, tetapi monster tua Hong Chi mundur. Dia sendiri tidak bisa melakukan apapun pada Lu Ming dan yang lainnya, dan dia bahkan mungkin dibunuh oleh mereka. Kamu bajingan kecil, lihat bagaimana aku membunuhmu setelah aku pulih dari lukaku. Roh pisau dingin meraung di dalam hatinya. Jika dia berada di masa jayanya, dia pasti bisa membunuh Lu Ming dan Jian Fei Liu sebelum mereka menunjukkan harta rahasia mereka. Ayo pergi! Roh pedang dingin melirik Lu Ming dan yang lainnya, dan monster merah dan merah itu berubah menjadi dua lampu pelangi, terbang ke kejauhan, dan menghilang di sini. Gemuruh Saat ini, pulau berwarna-warni telah benar-benar menghilang ke dalam kehampaan, dan kehampaan telah kembali menjadi tenang. Aku tidak tahu bagaimana memanggil kalian berdua, tapi aku sangat mengagumi kultivasi dan kekuatan bertarung kalian berdua. Jian Fei Liu menyingkirkan menara pedang emas, dan mengepalkan tinjunya ke arah Lu Ming dan Xian Yan King. Di bawah Lu Ming, Lu Ming juga menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Yan King. Xian Yan King berkata dengan dingin. Lu Ming, Xian Yan King. Jian Fei Liu merenung sejenak, jelas, dia belum pernah mendengar nama mereka. Segera, dia tersenyum kecut, dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa di generasi ini, di zaman keemasan, para jenius akan muncul dalam jumlah besar, dan Tian Ji Yao akan bangkit, ditambah dua, tidak kurang dari lima orang. Tidak heran sudah waktunya untuk mengubah daftar ribuan talenta, tetapi kamar dagang Tian Ji sudah lama tidak merilis daftar baru. Diperkirakan ada terlalu banyak jenius yang baru muncul. Sulit untuk pegang semuanya. Lu Ming mengangguk, awalnya dia terkejut, daftar ribuan talenta akan diperbarui setiap dua tahun sekali, menurut waktu, dua tahun, sudah tiba, tetapi daftar baru ribuan bakat tertunda sudah lama tidak diperbarui, yang jelas terkait dengan dunia besar saat ini. Dengan munculnya dunia yang hebat, kebangkitan Tian Ji Yao, dan bintang-bintang yang bersinar, meskipun kamar dagang Tian Ji sangat kuat, sulit untuk mengendalikan semuanya. Jika Anda ingin tahu berapa banyak orang jenius, mungkin Anda hanya bisa menunggu sampai pertarungan keberuntungan dimulai. Bab 684 Cincin Spiritual Ketika Jian Fei Liu bertarung, dia menunjukkan ketajamannya, tetapi dia masih sangat santai. Selain itu, ketika dia berada di pulau berwarna-warni, dia bisa saja mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia berbalik untuk membantu Lu Ming dan yang lainnya menangani roh pedang dingin karakternya masih bagus. Dan Lu Ming memiliki kesan yang baik dari dia. Xie Nianking berdiri di samping dan tidak berbicara, Lu Ming mengobrol dengan Jian Fei Liu sebentar, dan Jian Fei Liu mengucapkan selamat tinggal. Kakak Lu, Nona Xie, tidak cocok tinggal di pulau Jin Xia untuk waktu yang lama. Jika roh pisau dingin pulih dari lukanya, dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku berencana meninggalkan pulau Jin Xia, bagaimana denganmu? kata Jian Fei. Ya, kami juga. Lu Ming mengangguk. Bagus, sampai jumpa lagi. Jian Fei Liu mengepalkan tinjunya dan menghilang di sini. Ayo pergi. Lu Ming dan Xian Yanqing saling memandang dan pergi. Dan tentang pertempuran ini, itu ditakdirkan untuk menyebar, dan itu akan menyebar jauh dan luas. Lu Ming dan Xian Yanqing berencana untuk meninggalkan pulau Sands. Selama periode waktu ini, Lu Ming dan Xian Yanqing telah memperoleh banyak hal, dan mereka perlu menemukan tempat yang tenang untuk dicerna. Konsepsi artistik Xian Yanqing tentang kehancuran dan konsepsi artistik tentang angin akan segera bergabung dengan sukses. Dia ingin menemukan tempat untuk mundur dan menerobos dalam satu gerakan. Adapun Lu Ming, dia belum melihat seni surgawi penekan penjara yang diperoleh dari monumen penekan penjara. Selain itu, api spiritual dari orang sumbuhan yang berwarna-warni sedang disempurnakan sepanjang waktu. Dia juga perlu mundur untuk jangka waktu tertentu. Cerna itu. Keduanya terbang ke arah barat pulau Jinsha, dan segera mereka melintasi seluruh pulau Jinsha dan sampai di pantai barat. Lu Ming menggerakkan tangannya, dan sebuah peta muncul di tangannya. Ini adalah peta wilayah laut bintang liar yang dia beli di pulau Jinsha sebelumnya. Ada laut di atasnya. Di laut, ada titik yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pulau. Pulau Jinsha relatif dekat ke timur. Setelah menonton sebentar, Lu Ming dan Xian Yan King terbang ke langit dan terbang ke arah barat. Mereka berencana untuk menemukan pulau tak berpenghuni dan mundur sebentar. Tepat setelah Lu Ming dan Xian Yan King pergi, Jian Feiliu muncul di pantai lain. Dengan gerakan tangannya, sebuah kotak besi muncul di tangannya. Pada kotak besi itu, tulisan itu beredar dan menyegel kotak besi. Aku mendapatkannya di istana di pulau berwarna-warni dan itu ditandai dengan kata-kata kunci harta karun kaisar bela diri, harta karun kaisar bela diri, apakah kamu tahu apakah itu benar atau tidak. Jian Feiliu berbisik dan cahaya yang menyala-nyala terlintas di matanya. Kata-kata Marshall Emperor Triasure sangat menarik. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, karena itu dihargai oleh orang sumbuhan yang penuh warna, itu pasti luar biasa, tapi sayang sekali ada segel besar dengan tulisan di atasnya. Sepertinya saya butuh beberapa saat untuk membukanya. Segel ini. Setelah berbicara, Jian Feiliu menyingkirkan kotak besi itu, begitu bentuknya bergerak, ia juga terbang menuju laut dan menghilang dalam sekejap mata. Lu Ming dan Xian Yan King terbang sangat cepat, dan setelah terbang selama dua hari, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau terpencil. Pulau terpencil itu tidak besar, dengan radius hanya 100 mil, dan tidak ada yang tinggal di sana. Keduanya mendarat di pulau terpencil dan memilah barang-barang yang mereka dapatkan dari pulau berwarna-warni itu. Kali ini saya mendapatkan banyak hal, seperti kristal roh kelas atas, seni bela diri kung fu, dan bahkan kristal yang dalam. Terutama elisir, yang paling. Keduanya berbagi sama rata, dan kemudian masing-masing menemukan tempat untuk mundur. Dandan, manfaatkan waktu ini untuk mengukir prasasti di atas level 4, dan beri saya beberapa formasi prasasti. Saya punya waktu, jadi saya akan mempelajarinya. Di kepala dandan, saya tidak tahu berapa banyak prasasti dan formasi prasasti yang dia miliki dikuasai. Secara alami, perlu untuk memanfaatkannya dengan baik. Ambil elisir sebagai gantinya. Dandan mengambil kesempatan untuk meminta elisir. Ambil. Luming mengeluarkan segenggam ramuan tingkat 5 dan melemparkannya ke dandan. Di pulau berwarna-warni, luming mendapat banyak ramuan, besar dan tebal. Dandan mengambil ramuan itu dan buru-buru berlari untuk menuliskan prasasti itu. Luming duduk bersilah, pikirannya tenggelam ke lautan kesadaran. Di lautan kesadaran, 10 lampu spiritual hijau menyala berkobar. Itu benar. Dalam beberapa hari terakhir, luming menyalakan 10 lampu spiritual hijau, mencapai tahap sempurna dari penyulingan prasasti tingkat keempat. Selanjutnya, ia akan menyerang pemurni prasasti tingkat kelima. Pemurni prasasti tingkat lima adalah rintangan, setelah dilintasi, akan ada perubahan kualitatif. Pemurni prasasti sejati akan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Luming mengedarkan pikiran meditasi dan nyala api inti bumi di lautan kesadaran membakar lebih ganas lagi, terus-menerus memurnikan api spiritual dari orang nyata yang berwarna-warni. Api spiritual dari orang sungguhan yang berwarna-warni telah berkurang satu lingkaran, tetapi masih banyak, di masa depan, kekuatan spiritual luming masih akan meningkat pesat. Gumpalan api spiritual jatuh dan bergabung dengan api spiritual luming sendiri, dan api spiritualnya terus tumbuh lebih kuat. Tiga jam kemudian, 10 lampu spiritual hijau tiba-tiba padam, dan kemudian, pada lampu spiritual pertama, perlahan, seberkas nyala api, nyala api biru, muncul. Api spiritual cian, penyuling prasasti tingkat kelima. Ledakan. Pada saat api cian muncul, pikiran luming terguncang dan terdengar suara gemuruh yang keras. Bersenandung. Pada saat ini, 5 lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di atas kepala luming, 5 lingkaran cahaya, 5 warna. Di bagian bawah ada lingkaran cahaya merah, di lingkaran cahaya ada 10 titik, tersebar merata, bersinar terang seperti bintang. Menghitung dari bawah ke atas, halo kedua berwarna oranye, dan juga memiliki 10 titik, yang sangat terang. Halo ketiga berwarna kuning, dan juga memiliki 10 titik. Halo keempat berwarna hijau, dan juga memiliki 10 titik. Hanya halo kelima yang berbeda, itu cian, tetapi hanya ada satu titik di atasnya. Cincin spiritual. Jantung luming berdetak kencang. Sebagai penyuling ming, selama dia mencapai level 5, lingkaran spiritual akan muncul. Lingkaran spiritual dari setiap warna mewakili level yang sesuai. Misalnya, lingkaran bawah melambangkan pemurni prasasti tingkat pertama, dan 10 titik teratas melambangkan jumlah lampu spiritual yang menyala. Di 4 tingkat pertama luming, 10 lampu spiritual dinyalakan, jadi ada 10 titik terang. Jika hanya 5 lampu yang menyala pada tingkat tertentu, maka hanya ada 5 titik terang. Lingkaran spiritual dapat dengan jelas menunjukkan status kultivasi dari seorang pemurni prasasti. Dengan pikiran, dia menyingkirkan lingkaran spiritual. Segera, pikiran luming tenggelam ke dalam api spiritual biru gum, dalam sekejap, kekuatan spiritual luming terentang terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di antara langit dan bumi. Saat ini, seluruh dunia, di matanya, penuh warna. Luming merasakan berbagai warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu, serta berbagai atribut dan energi langit dan bumi dengan sangat jelas. Perasaan yang luar biasa. Luming sangat penasaran dan kekuatan mentalnya terus meluas, tetapi semakin jauh, semakin lemah energi yang dirasakan luming. Cobalah kekuatan formasi pemurnian prasasti. Dengan pikiran kembali, luming berdiri. Tapak. Tapak. Dia menginjak tanah berulang kali dan untayan prasasti muncul di tanah. Prasasti ini berpotongan dan menyatu membentuk formasi prasasti. Menabrak. Saat luming mengambil langkah terakhir, pedang perang terbang dari formasi dan menebas gundukan. Menabrak. Gundukan itu langsung terbelah menjadi dua. Benar saja, formasi prasasti dapat menarik kekuatan langit dan bumi dan mengerahkan kekuatan serangan yang kuat. Apakah ini benar-benar penyuling prasasti tingkat lima? Benar-benar menakjubkan? Mata luming berbinar. Bab 685 memahami kekuatan keempat? Sekarang, dia baru saja melangkah ke tingkat kelima dan hanya menyalakan satu lampu spiritual. Kelak, semakin banyak lampu spiritual yang dinyalakan, semakin kuat susunan prasasti, semakin kuat kekuatan serangannya. Formasi besar yang baru saja diukir luming hanyalah formasi tingkat ketiga dengan kekuatan serangan terbatas. Kekuatan tempur seorang penyuling prasasti terkait dengan kekuatan api spiritual, tetapi juga banyak hubungannya dengan susunan prasasti yang telah dikuasainya. Semakin kuat api spiritual, semakin banyak kekuatan langit dan bumi yang bisa dikendalikan. Semakin kuat formasi terukir, semakin menakutkan kekuatannya. Api spiritual Taoist Kichai memiliki beberapa pengalaman dan bahkan memiliki metode alkimia dan cara pembentukan, tetapi sekarang terlalu rumit. Setelah memurnikan semua api spiritualnya, kita akan memilahnya. Sekarang kita harus menunggu prasasti dan formasi untuk ditulis. Sebelum itu, mari kita lepaskan cara prasasti. Monumen Penekan Penjara Luming berencana untuk mempelajari prasasti penekan penjara garis keturunan kedua dan penjara penekan tienggong. Dengan pikiran, prasasti penekan penjara muncul. Suppressing prison stele Suppressing prison stele Apa yang ditekan? Apakah itu neraka Jiwyo? Luming tersenyum tipis. Prasasti pendekan penjara, sekarang awan dan kabut di depannya telah tersebar, tetapi tempat lain masih dikelilingi oleh awan dan kabut yang terlihat misterius dan tidak normal. Hah. Pada saat ini, Luming tiba-tiba menyadari bahwa dia merasakan makna yang sangat berat tertinggal di dalam hatinya yang sangat jelas. Apakah ini bumi? Ya, ini adalah kekuatan bumi. Hati Luming tergerak. Dia menginjak tanah dan perlahan dia tampak menyatu dengan tanah. Kekuatan bumi ya, inilah kekuatan bumi. Prasasti penjara ini sungguh menakjubkan, bisa membuatku merasakan kekuatan bumi dengan sangat jelas. Luming tahu betul bahwa ini semua karena prasasti penjara. Sebelumnya, ketika dia menginjak tanah, dia tidak merasa seperti ini, tetapi sekarang, dia merasakannya. Tampaknya prasasti penjara dan bumi sangat cocok. Luming memiliki perasaan bahwa selama dia ingin memahami kekuatan bumi sekarang, dia dapat dengan cepat memahami dan memahaminya. Apakah kamu ingin memahaminya? Luming ragu-ragu. Begitu dia memahami kekuatan bumi, kekuatan yang dia pegang, dan bahkan konsep artistik langit dan bumi akan menjadi empat jenis dan kecepatan kultifasinya pasti akan menjadi lebih lambat. Dan semakin banyak konsepsi artistik yang dipahami, semakin besar daya tolaknya dan semakin sulit untuk dipraktikan. Luming harus memikirkannya. Mari kita lihat seni surgawi pendekan penjara terlebih dahulu, lalu pikirkan tentang itu. Luming duduk bersila, menutup matanya, dan informasi seni surgawi penekan penjara muncul di benaknya. Selama periode waktu ini, dia tidak memperhatikan baik-baik Tiin Gong penjara penekan. Segera, semua konten tentang penjara penindasan Tiin Gong bergema di benak Luming. Setelah lebih dari satu jam, Luming membuka matanya. Ketampilan bela diri yang luar biasa. Mata Luming menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak diragukan lagi, kungfu surga penjara-penjara adalah seni bela diri dan seni bela diri darah, tetapi sangat berbeda dari seni bela diri lainnya. Pertama-tama, Tiin Dong dari penjara penekan tidak memiliki gerakan tetap, ini lebih seperti metode bertarung. Setelah kultivasi berhasil, Anda dapat meminjam kekuatan darah, pukulan, telapak tangan, atau bahkan kaki Anda, semuanya mengandung kekuatan prasasti penjara, menekan segalanya, dan kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan, setelah mencapai tingkat kultivasi tertinggi, tidak hanya tangan dan kaki, tetapi juga setiap bagian tubuh dapat digunakan untuk bertarung, punggung, bahu, DLL, semuanya dapat memuat kekuatan tablet penjara, meluncurkan aserangan yang mengerikan, dan menjadi senjata pembunuh. Juga, tidak ada nilai khusus untuk Tiin Gong dari penjara penekan, dan itu sangat berkaitan dengan kekuatan darah. Semakin kuat kekuatan darah, semakin kuat kekuatan prasasti penekan penjara. Jika yang terbangun adalah garis keturunan tingkat ke-9 dari tingkat raja, maka kekuatan keterampilan surgawi penekan penjara hampir tidak dapat mencapai kekuatan tingkat pertama dari seni bela diri tingkat setengah dewa. Di tingkat setengah dewa, mata luming memancarkan cahaya terang. Bagi yang lain, level garis keturunan yang terbangun mungkin diperbaiki, tetapi luming selalu dapat dipromosikan. Seni bela diri ini terlalu cocok untuk luming. Namun, ada persyaratan untuk Tiin Gong penjara penekan, yaitu untuk fokus pada konsepsi artistik bumi untuk mengerahkan kekuatan terkuat, karena konsepsi artistik bumi paling cocok dengan prasasti penekan penjara. Sepertinya kita masih perlu memahami kekuatan bumi. Luming tersenyum kecut. Tapi luming dengan cepat membuat keputusan, mari kita pahami. Memahami kekuatan bumi dan konsepsi artistik bumi akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya, selain itu, jika dia mengintegrasikan konsepsi artistik bumi ke dalam tiga ultimate dewa naga di masa depan. Tiga ultimate dewa naga dapat diubah menjadi keterampilan bela diri tingkat setengah dewa tingkat rendah. Bisa dikatakan membunuh tiga burung dengan satu batu. Luming dengan hati-hati membaca isi tianggong penjara penekan di benaknya dan kemudian darah prasasti penjara penekan muncul. Luming berencana untuk mulai memahami kekuatan bumi. Mengambil pohon pencerahan kuno dan meletakkannya di sampingnya, pikiran Luming menjadi sangat jernih. Dia tampak menyatu dengan tanah di bawah kakinya. Dia sepertinya melihat bahwa pulau kecil ini terbentang hingga ke dasar laut dan menyatu dengan daratan yang tak berujung. Tebal, agung, luas, perubahan hidup beriak di hati Luming. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi tubuh Luming juga terasa berat, megah, luas, dan berubah-ubah. Tren bumi, masuk. Pada saat ini, Luming membuka matanya, tiba-tiba berdiri, dan menyerang dengan telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan ini tampaknya sangat tebal dan berat dan dapat menghancurkan ruang. Dengan suara ledakan, Luming berhenti, mengerukan kening dan berbisik. Tidak, datang lagi. Saat ini, dia sedang berlatih tinggong dari penjara penekan. Ledakan. Ledakan. Luming terkadang menggunakan telapak tangannya, terkadang berubah menjadi kepalan tangan, dan terkadang berubah menjadi jari, terus-menerus memotong ke udara. Dengan cara ini, Luming berlatih terus-menerus selama tiga hari. Tiga hari kemudian, setiap kali dia menebas, sepertinya ada gunung yang terkandung di telapak tangannya, dan ada suara gemuruh di udara saat dia menebas. Setelah berlatih selama sepuluh menit lagi, Luming menghela napas panjang. Setelah tiga hari berlatih, Tiin Gong dari penjara penekan hampir tidak dikenal. Namun, Luming hanya bisa menggunakan tangannya sekarang. Jika dia ingin menggunakan kakinya, jalan masih panjang. Untuk bisa menggunakan seluruh tubuhnya, jarak itu bahkan lebih jauh lagi. Dalam beberapa hari terakhir, Luming tidak terus memahami situasi bumi. Dia ingin memanfaatkan fakta bahwa kekuatan bumi masih rendah, dan mengintegrasikan kekuatan bumi ke dalam tiga konsepsi artistik lainnya, dan mengintegrasikannya sepenuhnya, jika tidak, akan semakin sulit untuk mengintegrasikannya ketika kekuatan bumi memanas. Semakin dalam apinya, semakin kuat tolakannya. Pergi dan lihat bagaimana keadaan Xiao Qing. Luming berjalan menuju sisi lain pulau. Xian Yan Qing sedang berlatih di sisi lain pulau. Ketika mereka sampai di sisi lain pulau, mereka melihat Xian Yan Qing berdiri di pantai, mengerutkan kening sambil berpikir. Bab 686 mundur dan tobat. Xiao Qing, apakah kamu mengalami masalah dalam kultifasimu? Luming berjalan mendekat dan berdiri berdampingan dengan Xian Yan Qing. Angin laut bertiup, meniup rok Xian Yan Qing, dan rambut hitamnya berkibar pada saat ini, Xian Yan Qing seperti dewi yang turun ke dunia fana. Aku tidak tahu kenapa. Konsep artistik kehancuran dan konsep artistik angin selalu dekat dan sulit untuk diintegrasikan, kata Xian Yan Qing. Mungkinkah konsep artistik penghancuran terlalu kuat sehingga penolakannya lebih kuat tebak Luming? Tidak buruk? Xian Yan Qing mengangguk. Benar saja, itu sama seperti dugaan Luming. Konsepsi artistik kehancuran adalah konsepsi artistik yang sangat kuat dan menakutkan, yang dapat menghancurkan segala sesuatu, dan itu lebih kuat daripada konsepsi artistik bintang-bintang suci. Konsep artistik angin adalah salah satu dari sembilan konsep artistik umum dan dibandingkan dengan konsepsi artistik kehancuran, masih ada celah. Jadi lebih sulit untuk diintegrasikan. Sepertinya, sangat sulit bagi orang miskin dan orang kaya untuk berteman. Tapi jauh lebih mudah bagi dua orang miskin atau dua orang kaya untuk berteman. Konsepsi kehancuran setara dengan orang kaya dan konsepsi angin setara dengan orang miskin. Levelnya berbeda. Untuk membuatnya lebih jelas, itu adalah konsepsi kehancuran yang meremehkan untuk bergabung dengan konsepsi angin. Lu Ming merenung sejenak, lalu berkata, Xiao Qing, coba gunakan pemahaman ini. Dengan lambayan tangannya, pohon pencerahan kuno muncul di tanah. Xie Nian Qing terkejut sesaat, dan kemudian kulitnya berubah drastis saat dia merasakannya dan saat dia merasakannya dengan hati-hati, kulitnya menjadi semakin menarik. Mungkinkah ini pohon pencerahan kuno yang legendaris? Xie Nian Qing menatap Lu Ming, suaranya bergetar, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Ya, saya beruntung. Saya mendapat cabang mati dari pohon pencerahan kuno. Saya tidak menyangka akan tumbuh, Lu Ming tersenyum sedikit. Jika kamu menunjukkan kepada ku barang yang sangat berharga, kamu tidak takut aku akan mengambilnya. Xie Nian Qing mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Lu Ming tersenyum sedikit dan berkata, bisakah kamu melakukannya? Paaf. Xie Nian Qing tertawa terbahak-bahak, pada saat ini, dia tersenyum cerah dan bahagia, menatap Lu Ming dengan matanya yang indah, seolah ingin mengukirnya di dalam hatinya. Bagaimana? Apakah kamu sangat tersentuh? Tidakkah kamu ingin membuat janji dengan tubuhmu? Aku belum siap, kata Lu Ming sambil tersenyum. Mungkin kamu hantu berkepala besar. Hum, pinjamkan aku pohon pencerahan kuno ini selama dua hari. Xie Nian Qing meringkuk mulutnya, lalu matanya berkilat dan berkata, untuk ketulusanmu, aku akan membalasmu. Setelah berbicara, Xie Nian Qing tiba-tiba berjinjit, mencium wajah Lu Ming, lalu memeluk pohon kuno pencerahan dengan wajah merah dan lari untuk berlatih. Hei! Lu Ming menyentuh tempat Xie Nian Qing berciuman dan menyeringai di sana. Nak, kenapa kamu datang ke sini? Mudah untuk menemukanku sebentar. Suara dandan terdengar, dia membuka kaki pendeknya, berlari dengan liar di udara dan terbang menuju Lu Ming. Apakah kamu sudah selesai mengukir prasasti dan formasi prasasti? Lu Ming memandang dandan. Sudah selesai, tapi aku kelelahan, tapi izinkan aku memberitahumu, kultifasiku terbatas sekarang, dan aku hanya bisa mengukir paling banyak prasasti level 5 dan beberapa formasi prasasti level 5. Tidak peduli seberapa tinggi itu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku harus menunggu kursi ini pulih lebih banyak. Dandan memuntahkan lebih dari selusin token giok dari mulutnya dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Apakah hanya ada 5 level? Lu Ming berbisik. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, jangan meremehkan prasasti dan formasi prasasti saya. Siapa saya? Saya memiliki banyak prasasti dan formasi prasasti. Anda tidak memilikinya di sini. Mereka sangat langka dan kuat. Banyak formasi yang tidak lebih buruk dari formasi tingkat 6 itu. Dengan kekuatan spiritual Anda, kekuatan yang ditampilkan pasti tidak lebih lemah dari formasi tingkat 6 biasa. Dandan menjelaskan dengan bangga. Oh, lihat dirimu demi kerja keras, obat mujarab ini, aku akan menghadiahimu. Lu Ming mengeluarkan beberapa obat mujarab tingkat 5 dan melemparkannya ke Dandan. Dandan mengertakan gigi untuk sementara waktu, apa statusnya, mengapa perlu orang lain untuk menghadiahinya, itu memberi hadiah kepada orang lain, dan sekarang, Lu Ming, seorang bocah. Benar-benar mengambil ramuan tingkat kelima dan mengatakan bahwa dia menghadiahkannya. Ini membuat cangkang kura-kura berfluktuasi. Apa? Jangan, jangan lupakan itu, kata Lu Ming. Ya, ya, tentu saja. Dandan buru-buru menyingkirkan ramuan itu, mengatakan dalam hati bahwa kura-kura itu ada di bawah atap, jadi dia harus menundukkan kepalanya. Kemudian, dia lari dengan tergesa-gesa. Lu Ming mengeluarkan token giyok yang diberikan Dandan padanya dan menontonnya. Beberapa adalah prasasti level 4 dan level 5 dan beberapa adalah berbagai formasi prasasti. Setelah Lu Ming menontonnya, dia mulai memahaminya. Dalam sekejap mata, tiga hari lagi berlalu. Xie Nian King mengembalikan pohon pencerahan kuno ke Lu Ming. Bagaimana? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Tanya Lu Ming. Beberapa keuntungan, ayo, ayo bertarung, aku butuh tekanan yang kuat, kata Xie Nian King. Itu yang kuinginkan, aku ingin bertarung melawanmu. Lu Ming tersenyum dan kekuatan bumi meresapi tubuhnya. Dia juga ingin melawan Xie Nian King menggabungkan kekuatan bumi dengan tiga konsep artistik lainnya. Mata indah Xie Nian King tiba-tiba melebar dan dia berseru, kekuatan bumi, kamu benar-benar memahami kekuatan bumi lagi? Ya, tidak mungkin. Lu Ming menghela nafas pelan. Sungguh cabul. Xie Nian King bergumam, membuat Lu Ming terdiam. Ledakan. Ledakan. Setelah beberapa saat, raungan yang memekakan telinga terdengar dari pulau kecil itu, di atas pulau kecil itu, dua sosok terus menggelegar bersama, dan langit terus bergetar. Setelah melawan ratusan jurus, keduanya berhenti untuk memahami satu sama lain. Dengan cara ini, dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Setiap hari, keduanya akan berjuang selama beberapa waktu untuk mempromosikan perpaduan konsepsi artistik. Di sisa waktu, Lu Ming akan berlatih kungfu surgawi dari penjara penekan, serta memahami dan mempraktikkan berbagai prasasti dan melawan prasasti tersebut. Lu Ming telah memperoleh banyak hal, dan dia meningkat setiap hari. Dia dapat dengan mudah menuliskan banyak prasasti dan formasi prasasti yang diberikan dandan kepadanya. Ada pun Tinggong dari penjara penekan, Lu Ming telah mengembangkannya untuk berdiri. Setiap pukulan, setiap telapak tangan, dan setiap tendangan Lu Ming sepertinya mengandung monumen penekan penjara, menekan segalanya. Namun, menggunakan kungfu surgawi dari penjara penekan menghabiskan terlalu banyak energi nyata. Energi sejati Lu Ming jauh lebih tebal daripada petarung lain di ranah yang sama, tetapi masih menghabiskan banyak energi dan tidak dapat mendukung terlalu banyak gerakan. Dia tidak membutuhkan beberapa trik dan lebih dari separuh energi sejatinya akan dikonsumsi. Anda harus tahu bahwa seni bela diri tingkat setengah dewa tingkat rendah, bahkan kekuatan besar dari alam laut spiritual. Relatif jarang, banyak kekuatan permukaan laut spiritual tingkat rendah mempraktikkan semua seni bela diri tingkat tinggi dari peringkat surgawi. Beberapa kultifator lepas, beberapa lusuh, masih berlatih seni bela diri tingkat rendah di tingkat surga. Umumnya, keterampilan bela diri tingkat setengah dewa tingkat rendah hanya dapat digunakan sepenuhnya oleh kekuatan permukaan laut spiritual tingkat tinggi. Tiin Gong penjara-penjara dapat digunakan sebagai kartu truf saya. Biasanya, cobalah menggunakannya dengan hemat. Luming berpikir pada dirinya sendiri. Dan perpaduan tren bumi dan tiga konsep artistik lainnya juga berkembang sangat cepat, hanya sedikit. Bagaimanapun, Luming memiliki pengalaman dua kali sebelumnya, dan situasi bumi saat ini masih sangat lemah, sehingga integrasinya harus lebih cepat. Dan Xie Nian King, setelah sekian lama berlatih, akhirnya berhasil menggabungkan konsep artistik kehancuran dan konsep artistik angin dalam satu gerakan. Luming sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan tempur Xie Nian King yang gila-gilaan dan kekuatan perpaduan konsepsi kehancuran dan konsepsi angin. Dan pada hari ini, kunci harta karun Kaisar Wu akhirnya berubah. Bab 687 9 kunci muncul bersamaan. Luming, kunci terakhir harta Kaisar bela diri akhirnya lahir. Xie Nian King terbang mendekat, memegang pedang giok kecil di tangannya. Dengan gerakan tangan Luming, pedang giok juga muncul. Pada saat ini, digagang pedang, sembilan garis semuanya menyala, berkedip dan berkedip, cahayanya menyilaukan. Dalam hati Luming, dia juga sedikit bersemangat, sembilan kunci akhirnya lahir, yang berarti harta Kaisar Wu akan segera dibuka. Ayo masukkan Yuan nyata dan lihat perubahan apa, kata Luming. Xie Nian King mengangguk dan bersama dengan Luming, energi sejati mengalir ke pedang giok. Pedang giok itu bergetar sedikit dan kemudian, sebuah peta muncul di udara. Ada perubahan. Mata Luming berbinar. Peta mulai berubah. Perlahan, titik itu berangsur-angsur membesar. Luming dan yang lainnya menemukan bahwa peta laut bintang kekacauan semakin besar di depan mata mereka. Di peta, masih ada satu titik yang menunjuk ke suatu tempat. Dengan perubahan peta, semua area lain di samping menghilang dan hanya laut bintang kekacauan yang tersisa di seluruh peta pada saat itu menunjuk ke area laut di utara laut bintang kekacauan. Mata mereka berdua berbinar jelas ada lokasi harta Karunkai Sarwu. Semuanya, semuanya, bisakah kalian mendengarku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari dua pedang batu giok. Suara ini relatif kasar, seperti suara pria paruh baya. Lu Ming dan Xian Yan King terkejut. Bagaimana mungkin ada suara yang keluar, mungkinkah itu roh senjata pedang giok atau suara yang tersegel di dalam saat memurnikan pedang giok. Tetapi pada saat ini, suara lain keluar. Siapa kamu? Mendengar suara itu, sepertinya itu adalah seorang pemuda. Lu Ming dan Xian Yan King saling memandang, sepertinya bukan itu yang mereka pikirkan. Semuanya, kalian semua harus mendapatkan kunci harta karun kaisaru dan aku salah satunya. Suara kasar itu mulai berbicara lagi. Itu adalah formasi luar biasa yang dapat mengirimkan suara satu sama lain. Hehehe, sepertinya sembilan kunci sudah memiliki pemilik. Pada saat ini, sebuah suara tua keluar yang sepertinya adalah hautua. Itu benar, sembilan pedang giok dapat berkomunikasi satu sama lain. Di mana kamu sekarang? Tempat harta karun sudah diketahui dan inilah saatnya kita membukanya. Suara kasar itu berkata lagi, Hei, aku sudah sampai di laut bintang kekacauan. Suara Oldow terdengar. Aku juga melakukan kerusuhan di Singhai. Suara muda itu terdengar. Saya juga melakukan kerusuhan di Singhai. Pada saat ini, suara lain terdengar, itu adalah suara baru, sangat mudah. Mendengar sosok ini, ekspresi Xian Yanqing dan Lu Ming sedikit berubah karena mereka cukup familiar dengan suara ini. Jian Fei Liu, benar, itu adalah suara Jian Fei Liu. Mata Lu Ming berkedip, dia mengerahkan energi aslinya, menuangkan ke dalam pedang, dan berkata, Yan Wang. Suara di pedang giok terdiam, dan setelah beberapa saat, sebuah suara keluar, surah. Suara itu sangat terkejut. Tidak buruk? Kata Lu Ming. Kali ini, dapat dipastikan bahwa pihak lain tersebut benar-benar Jian Fei Liu. Mereka tidak menyebut nama asli satu sama lain, harta karunkai sarwu, masalahnya sangat penting. Sekarang, informasinya tidak boleh bocor. Sepertinya beberapa dari kalian mengenal satu sama lain. Ini kebetulan. Apakah ada orang lain? Aku juga di K. Singhai. Di mana yang lainnya? Suara kasar terdengar. Lalu, ada keheningan. Setelah beberapa saat, ada suara lain. Saya membuat kerusuhan di Singhai. Saya juga. Dua kata baru berturut-turut suaranya terdengar. Dengan cara ini, total tujuh suara keluar. Xian Yanqing belum berbicara, kecuali Xian Yanqing, hanya ada yang terakhir. Semuanya, aku bergegas ke laut bintang kekacauan. Diperkirakan masih ada setengah bulan lagi. Semuanya, kenapa kamu tidak menungguku di tanah harta dulu? Pada saat ini, suaranya terdengar. Itu adalah suara wanita yang terdengar sangat muda dan agak pemalu. Setengah bulan lagi. Tidak apa-apa, kami akan pergi ke sana dan menunggumu. Suara kasar terdengar. Tunggu sebentar, mari kita bahas dulu. Harta karun kaisar bela diri sangat penting. Terlepas dari benar atau tidaknya, itu tidak boleh bocor. Kalian tidak membocorkannya, kan? Suara lau terdengar. Tidak, ini tentang harta kaisaru, bagaimana saya bisa memberitahu orang lain? Hanya saya. Yang lain berkata satu demi satu. Itu bagus, mari kita bertemu di lokasi harta karun. Suara oldou terdengar dan kemudian tidak ada suara lain. Lu Ming dan Xien Yan King membuang energi mereka yang sebenarnya dan peta itu menghilang. Lu Ming, bagaimana menurutmu? Xien Yan King bertanya. Kamu tidak bisa percaya apa yang dikatakan orang-orang ini. Siapa yang tahu jika mereka membawa orang lain bersama mereka? Kita bisa pergi ke harta karun dulu, tapi kita tidak muncul. Kata Lu Ming. Xien Yan King mengangguk dan berkata, saya pikir juga begitu. Masalahnya terkait dengan harta kaisaru, meskipun tidak diketahui apakah itu benar atau tidak, tetapi itu tidak sepele, lebih baik berhati-hati. Ayo pergi, perjalanan dari sini ketujuan tidaklah singkat, kata Xien Yan King. Lu Ming mengangguk dan memanggil Shang Dan Dan, keduanya naik ke udara dan terbang menuju arah yang ditandai di peta. Setelah terbang sejauh setengah bulan, mereka mendekati wilayah laut. Keduanya membandingkan peta, menahan nafas, terbang di ketinggian, dan melihat ke bawah. Itu seharusnya pulau kecil itu. Lu Ming menunjuk ke sebuah pulau kecil di depan, dan pulau kecil itu persis seperti yang ditunjukkan peta. Di pulau kecil itu, ada sembilan pilar batu besar, seperti puncak gunung, tetapi tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di atasnya. Apalagi, penampilan sembilan pilar batu ini seperti sembilan pedang perang, mengarah lurus ke atas. Lihat, Lu Ming, ada orang di sana. Xien Yan King berbisik. Lu Ming menoleh, dan benar saja, ada sosok yang duduk bersila di salah satu pilar batu yang terlihat seperti pedang perang. Dari kejauhan, dia tampak seperti pria paruh baya. Hanya ada satu orang, ayo cari pulau terdekat untuk menetap, dan bertindak sesuai situasi. Lu Ming berbisik. Xien Yan King mengangguk. Mereka harus berhati-hati, kecuali Jianfei Liu, pemilik kunci harta karun kaisar bela diri lainnya tidak tahu apa-apa tentang tingkat kultivasi pihak lain, maupun detailnya. Jika kekuatan tingkat tinggi di lautan spiritual, atau orang kuat di alam embryo roh datang, dan mereka muncul dengan gegabah, dan lawan ingin membunuh mereka, lalu mereka keluar dengan gegabah, bukankah mereka akan mencari kematian? Keduanya mundur, menemukan sebuah pulau kecil ribuan mil jauhnya, dan terbang ke bawah. Mereka berencana untuk menunggu kesempatan sambil berlatih. Selama setengah bulan bergegas, mereka tidak kehilangan terlalu banyak dalam kultivasi mereka, dan mereka terus memahami berbagai seni bela diri dalam pikiran mereka. Lu Ming, khususnya, lebih akrab dengan penggunaan berbagai prasasti dan formasi prasasti. Terlebih lagi, api spiritual dari orang sungguhan yang berwarna-warni hampir sepenuhnya disempurnakan sekarang, dan Lu Ming sekarang telah menyalakan 10 lampu spiritual biru. Master pemurnian prasasti tingkat kelima sempurna. Setiap level selesai, dan energi yang dikonsumsi menakutkan. Api spiritual dari orang sungguhan yang berwarna-warni hanya dapat membantunya sampai di sini. Hampir selesai disempurnakan. Selanjutnya, jika dia ingin menembus level ke-6, dia hanya bisa mengandalkan Lu Ming sendiri. Bab 688 Namun, Lu Ming sudah sangat puas, bahkan Lu Ming sendiri tidak tahu seberapa kuat api spiritual tingkat kelima bersama dengan formasi prasasti yang diberikan kepadanya oleh Dandan. Tapi itu harus lebih kuat dari kekuatan tempur seni bela dirinya. Dan pengalaman dan pengetahuan orang asli Kicai tentang cara prasasti dan penyempurnaan bergabung ke dalam roh Lu Ming dengan api roh ini adalah harta berharga, dan pengalaman orang asli Kicai dalam mempraktikan cara prasasti selama lebih dari seribu tahun. Namun, jika dia ingin menggunakannya sepenuhnya untuk dirinya sendiri, Lu Ming masih membutuhkan waktu untuk menguasainya. Keduanya turun di pulau ini berlatih sambil menunggu. Dua hari kemudian, Lu Ming diam-diam pergi ke pulau kecil untuk menonton dan menemukan bahwa ada satu orang lagi. Seorang pemuda duduk bersila di atas pilar batu lainnya. Lu Ming tidak muncul dan kembali ke pulau. Pada saat ini, ada gerakan di pedang giok lagi, Lu Ming mengeluarkannya, menyuntikkan energi nyata, dan terdengar suara. Semuanya, aku telah sampai di tempat tujuanku. Kakak Liu bersamaku. Kapan kamu akan tiba? Suara kasar itu terdengar, seharusnya pria sebesar itu. Aku datang, ini akan memakan waktu beberapa hari. Suara Oldo terdengar. Aku juga. Lu Ming menjawab dengan cara yang sama. Beberapa suara lain menjawab serupa. Semuanya, aku sudah tiba di Laut Bintang Kekacauan, tapi akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk mencapai tujuanku. Maafkan aku. Suara malu-malu itu terdengar. Tidak apa-apa menunggu beberapa hari lagi, tapi mari kita buat aturan. Mereka yang datang untuk bertemu harus menunjukkan pedang giyok agar kedua belah pihak dapat membuktikan identitas mereka untuk menghindari kesalahpahaman, kata suara kasar itu. Oke, aku tidak keberatan. Ini sangat bagus. Satu demi satu suara terdengar. Xian Yanqing tetap diam. Salah satunya adalah Xian Yanqing tidak suka berbicara, dan yang lainnya adalah mereka sengaja melakukannya untuk menghindari pedang giyok yang mungkin berguna pada saat-saat kritis. Segera, Luming menyingkirkan pedang giyoknya dan terus berlatih. Pengalamannya dengan tujuh Chai Daoist telah diintegrasikan dengan sangat cepat, dan pemahaman serta penerapannya tentang cara prasasti dan penyempurnaan telah berkembang pesat. Tentu saja, arah Ming Lianshi berbeda. Beberapa condong ke alat pemurnian, beberapa ke arah alkimia, beberapa ke arah pembuatan jimat, dan beberapa ke arah formasi. Orang asli tujuh warna lebih menyukai alkimia diikuti oleh formasi. Pengetahuan dan pengalaman Luming dalam alkimia meningkat pesat, dan tentu saja, metode pembentukannya juga meningkat dengan sangat cepat. Di pulau kecil, langkah kaki Luming menginjak tanah terus-menerus, tanpa suara, tanah ditutupi dengan prasasti. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya berulang kali, dan dalam kehampaan, prasasti itu melintas dan terbang ke pepohonan di sekitarnya. Dan batu besar. Setelah beberapa saat, itu berhenti. Nak, keberuntunganmu benar-benar patut ditiru. Kamu telah mencapai tingkat kelima, dan kamu memiliki pengalaman orang nyata yang penuh warna, ditambah bakat prasasti mesumu. Sekarang, kamu benar-benar memenuhi syarat sebagai master prasasti sejati, dan-dan menghela nafas. Tidak mudah dipuji oleh dan-dan. Lagi pula, Luming telah terpapar pada cara penulisan dan penyempurnaan untuk waktu yang terlalu singkat dan latar belakangnya tidak mencukupi meskipun api spiritual diolah dengan cepat. Hal-hal lain tidak dapat diperbaiki dan membutuhkan banyak waktu untuk menumpuk. Tapi sekarang, Luming telah mengintegrasikan pengalaman orang nyata yang penuh warna, tetapi menyelamatkan langkah ini pengalaman, api spiritual, semua aspek sama. Tentu saja, ini adalah kesempatan yang tidak dapat diulang. Orang nyata yang berwarna-warni bergegas ke lautan kesadaran Luming sendirian dan ingin menempati tubuh Luming. Penyuling prasasti lain tidak akan melakukan ini, bergegas ke lautan kesadaran orang lain, tetapi Luming kebetulan memiliki gagasan tentang peradangan dan meditasi aliran geosentris. Cara penulisan dan penyempurnaan telah tercapai dan Luming lebih memikirkan budidaya seni bela diri. Dalam sekejap mata, sepuluh hari lagi berlalu. Dalam beberapa hari terakhir, setiap dua hari, Luming dan Xie Nian King akan pergi ke pulau kecil itu untuk mengamati secara diam-diam ada semakin banyak orang di pulau kecil itu. Lima orang sudah muncul di sana. Bahkan wanita pemalu telah tiba. Orang-orangnya hampir sampai, mari kita temui mereka. Kata Luming. Kelima orang itu telah hidup damai beberapa hari ini, jadi seharusnya tidak ada masalah. Oke. Xie Nian King mengangguk. Keduanya menuju ke pulau bersama-sama. Segera, mereka mendekati pulau itu dan keduanya tidak menyembunyikan keberadaan mereka. Ketika mereka tiba, kelima orang di pulau itu secara alami menemukan mereka. Siapa kamu? Salah satu pria kekar berbicara dengan suara kasar. Luming menggerakkan tangannya dan pedang geokristal muncul. Mata lima orang lainnya berbinar dan pedang geok muncul di tangan mereka. Yang mulia, seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak diizinkan memberitahu orang lain. Apa maksud Anda dengan membawa seseorang ke sini? Wajah pria kekar itu menjadi dingin. Wajah yang lain juga menjadi dingin dan mereka menatap Luming dan Xie Nian King. Dia istriku, kenapa? Kamu bahkan tidak bisa membawa istrimu. Luming menarik tangan kecil Xie Nian King dan tersenyum. Xie Nian King tersipu dan diam-diam menggertakan giginya, pria ini memanfaatkannya lagi. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia secara alami tidak dapat menyangkalnya dan Ren Luming memegang tangan kecilnya. Istri? Kilatan melintas di mata pria kekar itu. Karena ini istriku, kupikir itu akan baik-baik saja. Suara malu-malu terdengar, pemilik suara ini adalah seorang wanita muda. Sangat cantik, dia terlihat lemah dan lemah, tetapi dilihat dari auranya, dia memiliki basis kultivasi dari Raja Puncak. Oke, karena itu masalahnya, saudara, silakan pergi ke pulau itu. Kata lelaki kekar itu. Luming mengangguk, menarik Xie Nian King, mendarat di pulau itu, dan berjalan menuju pilar batu di tengah pulau selangkah demi selangkah. Tidak ada yang memperhatikan bahwa setiap kali Luming melangkah, ada cahaya redup yang berkedip di mana telapak kakinya menyentuh tanah. Segera, pilar batu mendekat, dan pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Saya melihat lima orang di pilar batu tiba-tiba melintas dan terbagi menjadi lima arah, mengelilingi Luming dan Xie Nian King. Ekspresi Luming dan Xie Nian King sedikit berubah. Semuanya, apa maksudmu? Luming melihat sekeliling. Ini sangat sederhana, serahkan pedang giokmu. Pria kekar itu mencibir. Jadi kamu menginginkan pedang giokku, tetapi bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak akan mendapatkan cukup. Kata Luming. Haha, nak, kamu tidak perlu memecah belah kami. Kami sudah menjadi orang yang kuat, jadi mengapa kami harus berpisah? Utuah mencibir. Tapi hati Luming tenggelam. Karena suara Utuah ini jelas bukan orang yang sama dengan suara yang terdengar di pedang giok sebelumnya. Apakah kamu mengetahuinya? Selama ini, mereka semua datang, dan kemudian mereka semua mati, kata wanita lemah itu, tetapi pada saat ini, dia tidak merasa malu, suaranya sangat dingin. Biro, semuanya Biro. Pikiran Luming berubah dengan cepat. Yang lain sudah mati? Luming berkata dengan dingin dengan kilatan matanya. Itu benar, nak, izinkan saya memberitahu Anda, kami awalnya memiliki dua pedang giok, jadi saya memainkan adegan dengan kakak senior Song Mo. Sebenarnya, saya telah tiba sejak lama, tetapi saya tidak datang, hanya untuk menurunkan pertahananmu. Itu saja. Wanita lemah itu mencibir, tampak sangat bangga. Kakak laki-laki Song Mo yang dia bicarakan adalah pria kekar dengan suara kasar. Pantas saja mereka berdua baru saja berbicara, dan yang lainnya tidak berbicara, begitu yang lain berbicara, mereka akan mengungkapkan rahasia mereka. Ledakan. Ledakan. Aura kelima orang itu meledak total, menargetkan Luming dan Xian Yan King. Bab 689 keluar dari pengepungan. Kecuali wanita lemah yang merupakan Raja Puncak, semua orang adalah orang yang kuat di alam laut spiritual. Yang terkuat adalah pria kekar yang telah mencapai level ketiga Linghai. Menabrak. Menabrak. Pada saat ini, 7 atau 8 sosok tiba-tiba terbang keluar dari tanah di sekitarnya. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Ada dua pedang giyok yang tersisa, bunuh mereka secara langsung, jangan ditemukan oleh orang terakhir yang memiliki pedang giyok, buat keputusan cepat, dan bersihkan tempat kejadian. Kata salah satu lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih. Orang tua ini memiliki kultivasi spiritual tingkat keempat. Orang-orang ini semuanya dari kekuatan yang sama. Jelas, orang-orang yang datang ke sini sebelumnya semuanya dibunuh oleh mereka dengan guntur. Oleh karena itu, Lu Ming datang ke sini beberapa kali, tetapi dia tidak menemukannya. Mungkinkah Jianfei Liu juga sudah mati? Lu Ming berpikir, sedikit disayangkan bahwa orang jenius seperti itu mati di tangan orang-orang ini. Tunggu sebentar, pedang giyok dapat diberikan kepadamu, tetapi kamu harus melepaskan kami. Teriak Lu Ming, menarik Xian Yanqing untuk bergerak ke samping. Setiap kali dia bergerak, cahaya redup akan tenggelam ke tanah di bawah kakinya. Oke, jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan pedang giyok, kamu dapat mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Pria kekar itu mencibir. Yang lain menunjukkan senyum bercanda, apakah anak ini benar-benar tidak bersalah? Bagaimana mungkin untuk melewati mereka? Lu Ming melihat sekeliling. Orang-orang ini semuanya adalah master. Dari tujuh orang yang muncul kemudian, dua adalah Raja Puncak dan lima lainnya semuanya ahli di alam Linghai. Yang terkuat, tentu saja, adalah lelaki tua berambut putih yang telah mencapai tingkat keempat Linghai. Ini jelas merupakan orang dengan kekuatan besar dan kekuatan ini lebih kuat dari seluruh pulau Jinxia. Lu Ming berpikir cepat dalam benaknya dan dengan gerakan tangannya, pedang giyok itu muncul dari tangannya. Senior, aku akan menyerahkannya padamu. Energi nyata Lu Ming tiba-tiba meledak dan pedang giyok di tangannya berubah menjadi sambaran petir, menembak ke arah lelaki tua berambut putih itu dengan sangat cepat. Pria tua berambut putih itu tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Yang diinginkan Lu Ming adalah saat ini. Menabrak? Menabrak? Lu Ming tiba-tiba mengambil dua langkah di tanah, segera tanah memancarkan cahaya terang dan prasasti yang tak terhitung jumlahnya meledak berubah menjadi dua pedang dan menebas ke arah selatan. Di selatan, hanya ada dua prajurit dari tingkat pertama Linghai dan di empat penjuru, sisi itu adalah yang terlemah. Lu Ming ingin menerobos ke selatan. Sialan, formasi prasasti hebat, kapan dia menuliskan formasi prasasti hebat? Raungan terdengar dan semua orang terengah-engah. Tapi masih satu langkah terlambat. Engah! Bagaimana mungkin kedua pembangkit tenaga spirit si Ream itu membayangkan bahwa hanya dua raja puncak yang berani meledak menjadi masalah dan bahkan tanpa sadar, mereka akan mengukir formasi prasasti yang besar. Terburu-buru, dia ingin melawan, tapi dengan kekuatannya, dia hanya bisa meledak 50%. Ditebas oleh dua pedang perang, itu langsung terbelah menjadi dua. Ayo pergi! Lu Ming memeluk pinggang Wilo Wuxian Yan King menggunakan langkah sembilan naga dan bergegas menuju selatan dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, dia sudah 10 mil jauhnya. Sial! Kemana kamu pergi? Pria tua berambut putih itu menangkap pedang giyok, meraung marah dan menunjuk ke arah Lu Ming. Dengan satu jari, itu membentang sejauh 10 mil dalam sekejap dan menunjuk ke arah jantung Lu Ming. Cepat, terlalu cepat dan sangat kuat, tingkat keempat Linghai benar-benar terlalu kuat. Medan kekuatan sihir surgawi? Hancurkan! Xien Yan King mencoba yang terbaik untuk menggunakan medan gaya sihir untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, semua darah Lu Ming keluar dan sosoknya terus mengelak ke satu sisi. Engah! Kekuatan jari yang kuat menembus pertahanan Xien Yan King dan Lu Ming. Meskipun Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindar, dia masih agak lambat. Lengannya digosok oleh angin kencang dari kekuatan jari dan sepotong besar daging dan darah dijatuhkan, hampir mematahkan salah satu lengan Lu Ming. Bersenandung! Ada prasasti yang berkedip di tubuh Lu Ming, tenggelam ke dalam tubuhnya dan Xien Yan King. Ini adalah prasasti untuk mempercepat. Pada saat yang sama, prasasti lain muncul dari tubuh Lu Ming yang merupakan prasasti ledakan energi sejati. Sekarang, Lu Ming dapat mengukir beberapa prasasti yang digunakan dandan di awal. Desir Lu Ming menggunakan langkah langit sembilan naga, kecepatannya luar biasa cepat, dan dia pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Di belakang, lelaki tua berambut putih, lelaki kekar dan yang lainnya dengan cepat mengejarnya. Niat membunuh mereka begitu kuat sehingga tidak bisa dilenyapkan. Mereka melakukan kesalahan, dan kali ini, mereka melakukan kesalahan. Itu hanya dua raja puncak, mereka sangat kuat, dan mereka cukup berhati-hati untuk mengelilingi dua raja puncak. Terakhir kali, mereka ceroboh dan dilarikan keluar oleh seorang pemuda dengan putus asa, jadi kali ini, mereka semua mengirim dan mengepung mereka berdua, tetapi mereka masih dilarikan oleh keduanya. Alasan utamanya adalah formasi prasasti luming terlalu kuat, dan dapat membunuh dua orang kuat di tingkat pertama linghai secara instan. Mereka mengejar dengan putus asa, tetapi menemukan bahwa sosok luming semakin jauh. Sembilan naga melangkah ke langit meledak dengan kekuatan penuh, dan dengan bantuan berbagai formasi prasasti, kecepatan luming luar biasa, tak lama kemudian, luming menghilang dari pandangan pria tua berambut putih dan yang lainnya. Sialan, sial! Pria tua berambut putih itu meraung seperti setan gila. Ada suara menerobos udara, dan pria kekar dan yang lainnya muncul di belakang pria tua berambut putih satu per satu dengan wajah yang sangat suram. Master Sekte, metode pemurnian prasasti anak itu benar-benar terlalu kuat. Dia pasti seorang penyuling prasasti sejati, seorang penyuling prasasti sejati enam tingkat, jika tidak, tidak mungkin menjadi begitu kuat. Pria kekar itu berkata kepada pria tua berambut putih itu. Aku baru saja berkata, semakin muda kamu, semakin kamu harus keluar semua. Saat ini, para jenius muda terlalu kuat. Kami ceroboh sebelumnya dan dilarikan oleh seorang anak. Kali ini, kedua anak muda ini bahkan lebih menakutkan, kata wutua. Pemuda sebelumnya tidak apa-apa. Dia terluka olehmu dan dia terkena lima telapak tanganku yang beracun. Dia benar-benar mati. Tapi dua orang ini melarikan diri agak merepotkan, kata pria kekar itu. Oke, meskipun pria itu melarikan diri, kita sudah mendapatkan pedang giyok. Sekarang kita kekurangan pedang giyok terakhir. Kita harus mendapatkannya dengan cepat. Sebelum berita bocor, kita akan membuka harta kaisar bela diri dan mendapatkan harta di dalamnya. Ayo pergi dari sini. Kali ini adalah kesempatan untuk kebangkitan sek teracun darah kita. Tidak boleh ada kecelakaan, kata lelaki tua berambut putih itu dengan suara yang dalam. Safran, pemilik pedang giyok terakhir. Meskipun dia tidak mengeluarkan suara, tetapi hampir tiba, kali ini, kami pasti akan mengambilnya. Kata pria kekar itu. Setelah itu, semua orang kembali ke pulau kecil, melanjutkan tata letak dan menunggu. Lu Ming dan Xian Yang King terbang ratusan ribu mil dan mendarat di sebuah pulau kecil. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Xian Yang King sangat khawatir dan menatap Lu Ming dengan prihatin. Tidak apa-apa, kekuatan jari itu sangat beracun, tapi racun tidak berguna bagiku. Lu Ming tersenyum, mengendalikan darah Jiulong dan menelan racun di lengannya. Setelah racunnya dihilangkan, luka di lengannya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setengah hari kemudian, lengan Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Panggilan Lu Ming menghela nafas busuk. Bab 690 jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Jika bukan karena kemajuan pesat Lu Ming dalam cara prasasti dan pemurnian, dia bisa mengukir formasi prasasti yang kuat dan Lu Ming sedikit lebih berhati-hati. Ketika dia memasuki pulau, dia diam-diam akan mengukir prasasti tersebut. Kali ini, mereka akan berada dalam bahaya. Bahkan jika Lu Ming mati-matian mengorbankan Lei Ding, bahkan jika Xian Yan King memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi menghadapi tingkat keempat Ling Hai, jaraknya terlalu besar dan kemungkinan besar itu akan menjadi jalan buntu. Tidak peduli seberapa kuat Lei Ding, dengan kultivasi Lu Ming sebagai Raja Puncak saat ini, dia pasti tidak akan dapat membunuh Ling Hai tingkat keempat dan bahkan Ling Hai tingkat ketiga mungkin tidak dapat membunuhnya. Jian Fei Liu, sayang sekali. Lu Ming menghela nafas pelan. Dunia persilatan memang seperti ini, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan jatuh. Dalam sejarah panjang, ada banyak sekali jenius yang telah jatuh, dan mereka yang benar-benar dapat bangkit dan mencapai puncak sangat sedikit. Xiao Qing, ayo pergi, orang-orang itu ingin memonopolinya. Hei, bagaimana mungkin, pergi dan beri mereka hadiah besar. Lu Ming mencibir. Kamu ingin menyebarkan berita, kata Xian Yan King. Itu benar, karena mereka ingin memonopolinya, kita hanya bisa memancing di perairan yang bermasalah jika kita membuat airnya keruh. Lu Ming mencibir. Itu yang kuinginkan. Lebih baik orang yang lebih kuat muncul dan bunuh mereka. Mata Xian Yan King berkilat dingin. Ayo pergi ke Pulau Fengyue dulu. Pulau ini lebih besar dari Pulau Jinsha. Sebarkan berita di sana. Saya yakin ini akan segera menyebar ke seluruh laut bintang kekacauan. Lu Ming mengeluarkan peta dan melihatnya. Segera, mereka berdua terbang ke langit dan terbang menuju Pulau Fengyue. Hah? Ada seseorang di bawah? Xian Yan King tiba-tiba menunjuk ke arah laut sebelum terbang untuk waktu yang lama. Lu Ming melihat dan tentu saja dia melihat sesosok tubuh mengambang di permukaan laut, cahaya keemasan muncul dari tubuhnya dan ikan di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Sepertinya itu Jian Fei Liu. Mata Lu Ming bergerak dan sosok di laut benar-benar terlihat seperti Jian Fei Liu. keduanya mendarat di permukaan laut dan Yuan asli Lu Ming menggulung menggulung sosok itu. Setelah melihatnya, dia sedikit terkejut, orang ini sebenarnya adalah Jian Fei Liu. Mengapa Jian Fei Liu ada di sini? Lu Ming awalnya mengira bahwa Jian Fei Liu telah dibunuh oleh kelompok itu. Masih ada nafas, dia belum mati, tapi dia telah diracuni dalam-dalam. Xian Yan King mengerutkan Ayo kembali ke pulau itu dan selamatkan orang dulu, kata Lu Ming dan keduanya kembali ke pulau kecil itu. Ada cahaya keemasan yang memancar dari tubuh Jian Fei Liu, seharusnya itu adalah penjaga menara pedang emas, tapi itu tidak mencegah Lu Ming menyelamatkan orang. Kontrol darah Jiulong dan telan semua racun dalam cairan Jian Fei. Jenis racun ini sangat kuat, jika beberapa hari kemudian, Jian Fei Liu mungkin benar-benar mati. Setelah toksin hilang, esensi sejati dalam cairan Jian Fei akan secara otomatis beroperasi dan mulai menyembuhkan lukanya. Dua jam kemudian, Jian Fei Liu membuka matanya. Kakak Lu, ini kalian. Jian Fei Liu sangat terkejut saat melihat Lu Ming dan yang lainnya. Kakak Jian, kamu terluka parah, kamu harus menyembuhkan lukamu dulu, kata Lu Ming. Tidak, tunggu sebentar, Kakak Lu, Nona Xie, kamu tidak boleh pergi ke Tanah Harta Kaisar Beladiri. Sekter racun darah ada di sana untuk merebut semua pedang giop. Semua orang sudah mati. Jian Fei Liu berteriak dengan cemas. Kakak Jian, sekarang sudah terlambat, kita sudah sampai di sana. Lu Ming sedikit tersenyum. Apa? Apakah kamu pernah ke sana? lalu kamu? Jian Fei Liu sedikit bingung. Dia pernah ke sana, tapi Lu Ming dan yang lainnya baik-baik saja. Pedang giop saya diserahkan kepada mereka, tetapi kami mengambil kesempatan itu dan melarikan diri. Lu Ming berkata, Sudahkah kamu menyerahkan pedang giop kepada mereka? Sayangnya, sayang sekali Harta Kaisar Beladiri akan jatuh ke tangan penjahat tercela itu, Jian Fei Liu menghela nafas, sedikit tidak rela. Mereka ingin memonopoli Harta Kaisar Beladiri? Bagaimana bisa begitu mudah, mereka tidak bisa mengumpulkan pedang giop terakhir, Lu Ming tersenyum sedikit. Pedang giop muncul di tangan Xian Yan King. Jian Fei Liu tercengang, dan kemudian dia sangat gembira. Haha, manusia lebih baik dari surga. Ternyata kakak Lu dan Nona Xie adalah satu orang. Setelah orang-orang dari sektor racun darah mengetahuinya, mereka tidak tahu ekspresi apa yang akan mereka miliki. Ngomong-ngomong, kakak Lu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tentu saja, tentu saja kami ingin bersama. Kata Jian Fei Liu bersemangat. Pada saat ini, pedang giop di tangan Xian Yan King bersinar terang. Ingin tahu reaksi mereka? Aku akan segera mengetahuinya. Lu Ming mencibir, mengambil pedang giop di tangan Xian Yan King dan memasukkan energi nyata. Segera, sebuah suara kasar keluar. Halo teman, kita delapan telah tiba dan yang terakhir hilang. Temanku, di mana kamu? Mendengar suara itu, itu adalah suara pria kekar dan ketiga Lu Ming tidak bersuara. Itu benar, temanku, aku merindukanmu. Selama kamu datang ke sini, kita bisa membuka harta Kaisaru dan mengeluarkan harta di dalamnya. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir sesuatu akan terjadi jika ada banyak malam dan mimpi. Orang yang berbicara adalah suara wanita yang pemalu. Ahem. Lu Ming terbatuk datar. Tiba-tiba, ada kegembiraan. Pria kekar itu berkata, Saudaraku, dari mana saja kamu? Begitu kamu datang, kita bisa mulai membuka harta Karun Kaisaru segera. Hehe, teman ini akhirnya berbicara? Kamu di mana? Apakah itu? Suara malu-malu terdengar lagi. Semuanya tetap aman dan sehat. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dan kemudian Yu Jianzong terdiam tanpa suara. Setelah beberapa saat, sebuah suara kasar terdengar. Apakah ini kamu? Apakah ini aku? Kamu sangat pelupa. Lu Ming tertawa. Kamu benar-benar memiliki dua pedang giyok? Bagaimana mungkin? Suara kasar itu penuh dengan ketidakpercayaan. Saudaraku, apa yang kamu inginkan? Suara malu-malu terdengar. Sekter racun darahmu sangat kuat dan beberapa dari kami tidak dapat bersaing denganmu. Jadi, aku berencana untuk merekrut semua saudara dan saudari di kekacauan Singhai untuk berbagi harta Marshall Emperor. Bagaimana? Bukankah ini sebuah ide bagus? Lu Ming tertawa. Kamu harus menyebarkan berita. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Sial, kamu tidak bisa melakukan ini. Suara kasar itu meraung. Bodoh, kata Lu Ming. Kemudian, saya mendengar desahan kasar dan berat, jelas marah. Adik laki-laki, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya berjanji kepada Anda, selama Anda datang ke sini, kami tidak akan pernah menyentuh Anda. Setelah memasuki harta kaisar bela diri, kami akan membaginya secara merata sesuai dengan kuncinya. Bagaimana? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar, itu adalah suara Master Sekteracun Darah. Tidak tertarik? Kata Lu Ming. Adik laki-laki, apa yang kamu inginkan, kata Master Sekteracun Darah. Mudah saja, aku ingin kepalamu. Lu Ming mencibir. Adik laki-laki, izinkan saya menasihati Anda, jangan melakukan hal-hal yang ekstrim, jika tidak, itu tidak akan bermanfaat bagi Anda. Melihat diskusi gagal, Master Sekteracun Darah mulai mengancam. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya Dunia Novel.